Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo bersama saya, Afrika Zuhri. Masih dalam tema yang sahabat, potensi pemuda adalah pemilu legislatif 2024. Nah, berkaitan dengan pemuda tentunya kalau kita bicara soal potensi, memang potensi anak muda ini sangat berpengaruh khususnya untuk pemilu di 2024. Dan pastinya juga ada tantangan-tantangan. Nah, salah satu tantangan adalah di era digital seperti saat ini adalah bagaimana anak muda ini bisa menangkal isu-isu hoax, terutama dengan isu sara dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak muda sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari Arca terbilih. Oke. Untuk ini ya, sebagai kita anak muda, karena kita dekatnya di media ya, kalau dihitung waktu kita dari 24 jam seharian, bisa dikatakan dari 16 jam itu kita rotanya dengan HP. Di dikit, scroll media. Sehingga butuh sekali untuk kawan-kawan semuanya ya, pemirsa. Kita harus bijak dalam memilah informasi yang ada. Sehingga kita tidak terbawa penggiringan opening-opening yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sengaja untuk menghancurkan satu sama lain, memburukkan keadaan satu sama lain tadi. Ya, karena terlihat jelas saat ini. Terkadang tema yang diberikan dalam suatu media itu jelas pemburukan si A, si B. Tetapi nyatanya belum tentu terjadi. Nah, ini mungkin sangat dibatasan bagi kita untuk memilih media yang akan kita kunjungi di IG ataupun yang lain-lainnya. Sehingga kita tidak tergiring oleh opening-opening yang hard. Ya, benar. Karena memang banyak sekali saat ini dengan adanya era digital seperti ini. Masyarakat yang hampir semua sudah menggunakan media sosial gitu ya Pak. Dengan informasi hoa, tentu memecah dan juga menimbulkan konflik. Ini menjadi hal yang berbahaya khususnya untuk anak muda saat ini. Nah, kalau dari Pak Jartu sendiri seperti apa? Ya, baik. Jadi begini. Inilah saya selalu menanamkan kepada mahasiswa terutama, belajarlah dari sejarah. Tadi kan kita sebut itu berbagai tahun 1908 mulai sampai dengan reformasi. Apa sebenarnya intinya sampai mereka bisa menjadi kuat seperti itu? Sangat menentukan. Karena apa? Karena mereka mampu membangun kebersamaan. Mereka mampu membangun aliansi seluruh elemen pemuda. Seluruh elemen mahasiswa yang pada waktu itu. Tanpa begitu tidak akan mungkin mereka itu berperan kuat seperti zaman reformasi. Enggak sudah terlalu jauh lah ya reformasi sekarang. Kenapa? Karena itu kemampuan beraliansi. Nah, kalau sudah bicara aliansi, maka di sana adalah harus ada isu-isu yang disepakati bersama. Di situlah kita harus tidak boleh menonjolkan keegoan organisasi-organisasi yang begitu banyak. Jadi ini menurut saya sangat penting. Bagaimana harus mampu membangun aliansi. Saya lihat sekarang ini kan tidak ada ini. Paling tidak belum. Belum ada aliansi mahasiswalah kita buat karena itu protokol penggerak ya. Kita belum melihat. Oleh karena itu saya sebenarnya dalam kesempatan ini saya sarankan. Bagaimana supaya pemuda paling tidak mahasiswa di Bengkulu ini membuat aliansi. Aliansi pemuda mahasiswa dalam rangka menegakkan pemilu bersih dan jujur misalnya. Itu yang menjadi isunya. Sehingga ini menjadi seluruh gerakan seluruh mahasiswa. Baru berbicara aliansi mahasiswa Provinsi Bengkulu aja baru mendengarnya aja orang mulai gambar taruh. Itu. Tapi kalau tidak ada hal seperti ini hanya sendiri-sendiri seperti begitu tidak ada fokus maka tidak kuat. Ya kan begitu-begitu saja seperti yang saya katakan tadi. Maka kita akan hidup hanya bagikan buih terbang ke sana, terbang ke sini. Dimanfaatkan ke sana. Tetapi kalau dia punya aliansi seperti yang saya katakan ini, ini menjadi sebuah kekuatan. Itulah kekuatannya reformasi pada waktu tahun 98. Nah kemampuan ini, ini menurut saya penting. Makanya itulah gunanya kita belajar sejarah itu begitu. Kita lihat nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang kita bisa terapkan sekarang, itu kita ambil. Jadi belum terlambat. Ini menjadi satu hal yang menarik benar disampaikan. Bahwa memang kalau sementara yang kita lihat hanya sebatas kita mengingatkan sesama mungkin rekan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin aliansi memang harus dibentuk khusus memang untuk politik gitu ya. Bagaimana kita membawa politik ini dengan jujur dan adil dan sebagainya. Nah kalau dari Arca sendiri bagaimana nih untuk mungkin bukan aliansi ya Pak, salah satu organisasi nih. Mungkin badan eksekutif mahasiswa, mewakili dari seluruh mahasiswa dari Indonesia Bengkulu. Ini seperti apa nih aliansi mungkin adakah pergerakan untuk kita membawa politik khususnya mahasiswa unik dulu terlebih? Jangan ke luar dulu. Ini gimana nih? Oke, terkait pergerakan ya bagaimana kita adalah mahasiswa agen kontrol sosial ya. Betul, itu yang harus kita ciptakan sekarang. Tidak sampai nanti kita menggaung-gaungkan pergerakan, ternyata tidak ada satu sama lain nihil. Itu yang perlu kita encamkan tadi. Memang benar ya, untuk pergerakan-pergerakan mahasiswa sekarang ini ya belum notabene itu torun isi tadi. Sehingga perlu apa yang disampaikan Pak Jenetur tadi. Ada aliansi tadi yang besar yang memang sukarela ikhlas dalam hal menyampaikan kebenaran di atas kebatilan tadi. Nah, maka dari ini saya sebagai presiden mahasiswa juga membersahami dengan kawan, ada bidang khusus juga. Nah, namanya KASRAD, ya Bukh KASRAD ya. Di sana memang fokus mereka adalah mengkaji isu-isu. Terutama saat ini isunya memang lagi panas ada tentang politik ini ya. Karena mendekati tahun politik terbesar, pesta terbesar demokrasi di Indonesia. Tetapi kita masih dalam proses awal juga. Mungkin nanti ada seminar. Itu secara kecil yang akan kita lakukan. Mungkin dampaknya belum tentu besar, tapi ada langkah konkret yang kita lakukan dari bawah. Seminar mungkin nanti ada juga, ada agenda-agenda mungkin temu, jumpa mahasiswa. Sehingga di sana kita menyampaikan bahwasannya pentingnya pemilu dan pentingnya sebagai memilih seorang mimpin yang memang benar-benar punya gagasan ide. Bukan hanya sebagai publik figur saja. Itu yang mungkin nantinya akan menjadi perguruan yang mencinta lagi. Oke, jadi kalau kita bicara juga soal isu, tadi ada juga data yang menyampaikan bahwa isu strategis untuk pemilu 2024, khususnya untuk anak muda. Ini menjadi hal yang menarik juga. Ada kesejahteraan masyarakat, ada juga lapangan pekerjaan. Ini menjadi isu yang menarik yang banyak diikuti oleh anak muda saat ini. Karena kalau kita melihat memang bagaimana kesejahteraan masyarakat, terutama juga bagaimana lapangan pekerjaan ini menjadi satu hal yang memang mungkin penting juga dalam anak muda saat ini. Seperti apa Pak, kalau berkata dengan isu kesejahteraan masyarakat dan juga isu terkait dengan lapangan pekerjaan yang memang saat ini lebih banyak diikuti oleh anak muda? Jadi makanya begini, itu kan kita melihat figur. Kan itu pasti terkait dengan figur. Keinginan-keinginan kita, kita lihat figur. Prelevan, tidak figur ini memperjuangkan apa yang kita ini. Nah, oleh karena itu, jangan pernah lupa, lihatlah para figur itu berdasarkan rekam jejak. Kalau kita mau ingin sejahtera, kalau melihat kita selama ini, dia enggak pernah memperjuangkan orang. Baru setelah mau pemilih itu, baru ramah kiri dan kanan. Wah, ini yang kita katanya akan memperjuangkan saudara-saudara. Apa percaya kita dengan orang seperti begitu? Yang sebelumnya tidak pernah muncul. Tidak pernah. Baru setelah ini, baru ramahnya bukan main. Selama ini, pesta di mana enggak ada. Setahun terakhir baru, di mana pun dikunjungi, di RT-RT. Wih, senyum kemana-mana. Jadi maksud saya, jangan pernah lupa, lihatlah rekam jejak. Sebab rekam jejaklah yang tidak pernah bohong. Kalau bibir bisa, nomor satu selalu. Kecap kendalik nomor dua. Oleh karena itu, janganlah pernah melihat orang menjelang begini. Tapi lihatlah bagaimana rekam jejak selama ini. Apa yang dia pernah lakukan dan sebagainya. Ini kata kunci yang begitu. Kalau persoalan tadi, semua akan mengatakan, Saudara, lapangan pekerjaan, itu juga saya katanya. Apalagi katanya, semua yang kita katakan, itulah saya. Tapi rekam jejaknya mendukung apa tidak? Sebab isu-isu kita ini semua orang tahu. Semua paham. Oleh karena itu menurut saya, faktor yang paling utama kita lihat, kira-kira figur ini adalah relevan yang kita perjuangkan. Nah, untuk melihat relevan, maka lihatlah rekam jejaknya. Dari yang ia sampaikan dengan bagaimana rekam jejaknya ini harus selaras. Iya, pemikirannya itu harus kita lihat bagaimana dia ini selaras atau tidak. Kalau hanya kata-kata saja, apalagi dia latihan berbicara. Kan orator, ya kan? Terima kasih. Menjadi artinya itu yang perlu diperhatikan. Tidak hanya bagaimana kita melihat isu dari masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Dan juga bagaimana anak-anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tetapi juga diperhatikan untuk tokoh-tokoh ini dilihat juga latar belakang. Dan juga bagaimana kembali ke pemilih itu sendiri. Baik, kita akan lanjutkan kembali, Pak, setelah break. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendol. Jangan kembali tetap di Berendol.